Beralih ke informasi lain, Saudara, Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Nemangkawi berhasil menangkap Victor Yeimu di Kota Jayapura pada minggu malam. Victor masuk dalam daftar pencarian orang pada tahun 2019 dan dia disangka melakukan makar dan atau menyiarkan suatu berita yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombes Polisi M. Iqbal Al-Qudusi mengatakan Victor Yeimu masuk DPO dalam kasus kerusuhan di Jayapura pada tanggal 29 Agustus 2019 saat demo tolak rasisme. Victor ditangkap Satgas Penegakan Hukum Operasi Nemangkawi di kawasan Tanah Hitam Kota Jayapura saat sedang berbelanja di salah satu kios. Saat ditangkap, Victor tidak melakukan perlawanan dan saat ini Victor Yeimu tengah menjalani pemeriksaan di Mapolda, Papua. Victor dinyatakan sebagai tersangka aktor kerusuhan berdasarkan keterangan saksi yang menyebutnya sebagai pimpinan demo dan orator yang berorasi mengenai Papua Merdeka dan memprovokasi masyarakat sehingga mengakibatkan kerusakan fasilitas umum. Satgas Gakum Nemangkawi telah menangkap DPO kasus rasisme dan kerusuhan di wilayah Papua tahun 2019. Tersangka DPO atas nama VY ditangkap di Kota Jayapura. Ada pun riwayat jabatan dari Victor dari VY, saat ini adalah sebagai ketua KNPB Pusat. Saat ini pula masih menjabat jurubicara internasional KNPB. Saat ini yang persangkutan sedang dilakukan pemeriksaan di Mapolda, Papua.